Viral curhatan PNS Guru Muda di Pangandaran bernama Hussein Ali Rafsanjani, yang memilih mengundurkan diri karena sudah muak di pungli dan sempat tak digaji beberapa bulan, curhatan Hussein Ali itu berawal dari pengalaman dirinya yang diribetkan urusan diminta uang sejak awal pendidikan. Seperti misalnya dimintai uang saat dikelatsar hingga urusan sempat tak digaji selama beberapa bulan, pengalamannya dimintai uang itu kemudian dia laporkan ke situs lapor, go, id, laporannya itu membuat heboh. Sejumlah pejabat dipemkap Pangandaran dan membuatnya terpaksa mengakui bahwa dia yang membuat laporan. Lalu, Hussein dipanggil ke kantor BPSDM Pangandaran untuk diklarifikasi. PNS Guru Muda Pangandaran itu merasa pemanggilannya penuh dengan intimidasi. Bahkan, intimidasi terjadi setelah pemanggilan tersebut, hingga akhirnya, dia memilih mengundurkan diri dan pulang ke Bandung. Curhatan PNS Guru Muda Pangandaran itu dia unggah di akun Instagram dan TikTok miliknya Hussein Underskorar. Ijin Pak, bisa disampaikan ke sehari-hari itu, Hussein seperti apa di sekolah Pak? Sehari-hari, awal-awalnya ini bagus, masuk sekolah, masuk sekolah. Nah, ada perubahan itu setelah ada, dia mau mulatsar ya, udah latsar atau mau latsar ya, lupa lagi lah saya. Nah, setelah latsar, ada perubahan, dia masuk lama, gak masuk, sampai saya bolak-balik, yang lain bolak-balik ke sana, ke rumahnya, ke kosnya, komunikasi terus-terusan, kepala sekolah ngasih nasihat, dipanggil, udah beberapa surat panggilan gitu dibuat oleh sekolah, kesudah itu, malahan saya dengan kepala sekolah di sini kan, umat, itu ya, ngobrol tentang masalah, apa, kedisiplinan lah, terutama itu masalah kedisiplinan. Sejak kapan emang, Pak? Hussein di sini? Tahun 2000 berapa? 2020-an lah. 2020, terus pas kurang aktifnya itu karena lastar itu sejak kapan, Pak? Lupa lagi, ya. Udah satu tahun ya? Karena ini satu tahun. Satu tahun, berarti sekitar 2001-an ya? Udah berbagai cara kalau sekolah itu menempuh supaya dia ini, karena kewajiban sekolah, anak, mungkin anak di sana, apa namanya, tertinggal, pendudukannya, pelajarannya, gitu kan, nah, sekolah mempunyai kewajiban, dia tidak masuk-masuk, ya, terus, terus di panggung, berapa-apa orang ke sana, gitu kan. Tapi dikenal sama siswa, sama guru-guru yang lain, dia gimana? Sesoknya baik atau gimana? Eh, baik sih. Dia hormat kalau sama. Sama kita-kita mah hormat, gitu kan. Baik, gitu orangnya, gitu. Dengan anak, senang, anak, gitu. Karena di orang seni itu pintar, ya, apa namanya. Dagemari oleh siswa-siswa, berarti ya? Ya, yang namanya seni kan digemari, gitu kan. Bagaimana dia pernah mengasihkan amplok gaji-nya itu berapa persen, gitu, ke anak-anak? Oh, jadi pernah ngasih uang juga ke anak-anak, ya? Terus, Pak, berarti kejadian itu tahun 2020, ya? Ya, kurang lebih, ya. Kurang lebih, ya, tahun 2020. Kalau saya kurang pas, kurang, apa ya? Kita ingat lagi, kalau mau mau bingis. Pak, kalau murid-murid itu suka ya sama usen itu? Ya, suka pasti, gitu kan. Jadi memang kalau di ngajar rumah, itu sangat bagus, gitu. Bagus, ya. Cuman ada kejadian pas lasar kemarin, berarti, ya? Ya, ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, dia belum masuk. Kalau di ini, Pak, apa namanya, mungkin adanya kejadian ini kan sekarang viral, nih. Karena dia memberikan statement di beberapa medsos, nih. Dan juga di, apa namanya, ada di berita-berita nasional. Itu gimana, Pak? Mungkin tanggapan dari Bapak sendiri. Ya, kalau mungkin, usen, gak tahu ya, pernah atau tidak datang ke BKSDM atau ke dinas, gitu ya, untuk menyampaikan permasalahan. Apakah ditanggapi atau tidak, saya gak tahu. Jadi diharap apa? Ya, itu kan, udah tahu. Seharusnya ditanggapi dengan baik. Atau apa namanya, ya? Bijaksana semuanya. Kalau bijaksana, insya Allah lah. Semuanya. Berarti Bapak, ya. Bapak, ya. Bapak, dari lingkup sekolah, ya. Minta untuk menyelesaikan di ke BKSDM. Ya, itu. Kalau urusan dia, itu silahkan selesaikan. Kalau ada sesuatu yang kurang puas, gitu. Silahkan uruskan, gitu, Pak. Kalau saya, Pak, di sini masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Masalah kedisiplinan di sini, gitu, kan. Yang harus saya perbuat, gitu, kan. Jadi, kalau untuk kedisiplinan, Pak, di sekolah bagus, ya? Iya, itu sebelumnya, gitu, kan. Kalau kedisiplinan, emang berapa lama, Pak, dia gak masuk-masuk, Pak? Sekitar berapa lama? Sekitar 1 tahun, ya. Oh, gitu, ya. Sejak ada kejadian lastar itu, ya? Ya, mulai. Mulai. Oke, Pak, mungkin selainnya, mungkin harapan-harapan Bapak sebagai pihak sekolah itu gimana, Pak? Ya, harapan selesaikan, sebaik mungkin, ya. Kemudian, apa ya, namanya di Medsos, di Medsos itu kan bisa tetap menyebar pirau, gitu, kan. Itu kan selesaikan dengan baik-baik dengan islah yang baik. Adakan islah, lah, gitu, kan. Pertemukan, lah, kan, pertemukan. Pertemukan pihak-pihak, ya, dan pihak yang tersangkutan, pertemukan gimana, nih, gitu, kan. Jangan sampai menjadi panjang, gitu, tersangkutan. Oh, iya, benar, iya, Pak. Terus satu lagi, Pak. Ada statement, itu si Hussein itu kan, ada statement, dia katanya, dia nggak suka ada segelintir atau beberapa oknum yang datang ke, ini, apa namanya, ke sekolah. Emang benar ada yang datang, nih? Aduh, kurang paham, ya, berarti, ya. Saya kurang paham, gitu, datangnya dari pihak mana, gitu, kan. Mungkin kurang paham, saya, sih. Karena mungkin saya tidak ada, mungkin, lagi mengajar, mungkin, gitu, kan. Saya kurang paham. Kurang paham, ya. Apakah betul ada ke sini atau tidak? Mungkin hashtagnya dengan pekelas sekolah yang sebelumnya. Oh, berarti yang di sini baru. Baru, berarti, ya, sekolah. Dia tidak tahu yang di sini, ya, sekarang, gitu. Oke, Pak, cukup, Pak. Ijin, Pak, nama siapa, Pak? Nama Wawan. Nama Bapak Wawan, ya. Wawan. Sebelum saya, apa, Pak, di sekolah ini, SMP? Kumas. Makasih, Kumas. Makasih, Kumas. Oh, siap, makasih, Pak. Terima kasih.